Kasus Subang terbaru, seorang ibu bernama Tasemberusia 60 tahun ditemukan tewas mengenaskan dengan luka sayatan di tubuhnya di dusun Cigoong Desa Karanghegar kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang. Dalam video yang tersebar di media sosial, korban terlihat terkapar di atas kasur springbed dengan kondisi bagian tubuh terdapat luka robek berkas sayatan atau tusukan benda tajam, luka juga terlihat di tangan kiri korban, seperti bekas perlawan korban. Saat ditemukan, korban menggunakan celana berwarna ungu, dan kaos lengan panjang berwarna kuning yang sudah berlumuran darah, kemudian posisi wajah terbalut kain sarung kotak-kotak coklat, diduga korban dibekap di bagian mulut dan wajahnya. Darah bekas luka sayatan senjata tajam juga ditemukan tak hanya dipakai dan celana korban, namun juga di kasur dan bantal. Semua barang bukti baik pakaian korban maupun kasur bantal dan sarung sudah diamankan oleh polisi. Korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polri di Indramayu, Tasem ditemukan tewas oleh suaminya yang baru saja pulang menggembala bebek di sawah sekitar pukul 17 WIB, untuk kondisi rumah belum ditemukan unsur perusakan barang ataupun barang yang hilang. Teman bisa ceritakan tolong bisa ceritakan? Jadi begini, memang betul disini ditemukan banyak, kemudian kami dari jajaran Satres Krim Polri Sumbang masih melakukan tahap penyelidikan untuk perkara ini. Ada dugaan pembunuhan? Kalau dugaan pembunuhan, kami dalam proses penyelidikan, nanti akan kami sampaikan. Dari informasi dan visual yang kami dapat, ada beberapa luka di tubuh korban. Apakah itu akibat senjata tajam atau seperti apa? Kalau masalah itu, kami belum memastikan ada atau tidaknya, namun kami masih tetap mendalami perkara ini. Selanjutnya tindakan dari Polri Sumbang bagaimana? Ya, jadikan kami sendiri, kami masih dalam tahap pemeriksaan, dari saksi-saksi, mendalami ini, ada sampai sejauh mana kepertaikan ini di hari ini. Untuk korban di bawah kemarin? Sementara masih di rumah sakit Penyelidikan. Otopsi? Ada berapa luka di tubuh korban yang dari pemeriksaan? Saya belum mengetahui, Bapak. Ya, begitu, Bapak. Oke, hati-hati-hati. Terima kasih.